Intro Internet merupakan sebuah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia Kebanyakan orang saat ini menggunakan internet untuk mengakses media sosial membaca situs berita, memesan perjalanan liburan secara online hingga menonton video streaming Namun, dibalik semua aktivitas itu, terdapat bagian yang sangat jarang diketahui oleh pengguna internet dan tidak dapat diindeks oleh mesin pencari standar atau juga dikenal sebagai surface web Padahal internet sangat luas dan masih memiliki dua bagian lagi yang disebut dengan deep web dan dark web Mungkin selama ini banyak asumsi yang mengatakan bahwa deep web dan dark web merupakan hal yang sama Padahal keduanya sangatlah berbeda Menurut penelitian Michelle K. Bergman pada tahun 2000 Apa yang bisa kalian akses di surface web itu hanya sekitar 4% dari keseluruhan konten internet Sisa 96%nya ada di deep web yang didalamnya lagi ada dark web Lalu, apakah perbedaan dari ketiga web tersebut? Surface web atau yang dikenal juga dengan visible web merupakan bagian dari worldwide web yang tersedia untuk umum dan dapat dicari dengan mesin pencari web standar seperti google, yahoo, maupun bing Surface web dibuat dengan koleksi halaman web publik di server yang dapat diakses oleh mesin pencari apapun Surface web dapat digunakan oleh semua orang untuk mengakses sosial media seperti facebook, twitter, dan yang lainnya Juga bisa digunakan seperti untuk belanja online, belajar, hingga bekerja Hanya saja semua kegiatan pengguna di internet dapat dilihat oleh penyedia ISP atau provider layanan internet Dalam istilah awam, deep web merupakan level yang lebih dalam dari visible web di internet Deep web merujuk kepada situs web yang tidak bisa diakses dengan mudah melalui mesin pencari konvensional seperti google, maupun yahoo Hal ini dikarenakan konten yang ada pada deep web belum diindeks oleh mesin pencari umum yang digunakan Bisa dikatakan, jika sebuah situs web tidak diindeks oleh mesin pencari situs Maka alamat itu hanya dapat diakses dengan menafigasi langsung ke URL melalui tautan atau mengetikan alamat web yang tepat di browser web Banyak situs web yang menggunakan deep web karena alasan informasi yang mereka miliki tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik Pemilik konten membuat informasi tersebut tidak dapat diakses dengan memastikan tidak muncul dalam hasil pencarian browser internet Perlu dijatat bahwa deep web tidak selalu ilegal dan ada banyak kegiatan yang terjadi yang sepenuhnya dalam konteks hukum Banyak pengguna yang menggunakan deep web sebagai salah satu situs web yang mengizinkan penggunaan dan komunikasi secara anonim dan pribadi Deep web juga digunakan oleh para jurnalis pengunjuk rasa, kelompok advokasi antisensor hingga masyarakat yang ditindas oleh rezim politik Kemudian yang terakhir yaitu dark web Dark web atau yang lebih dikenal dengan dark net merupakan bagian yang paling dalam di internet Lebih dalam dari deep web Untuk mengakses dark net diperlukan tingkat kecakapan internet tertentu Dengan langkah-langkah yang diperlukan yang harus diambil untuk tidak hanya memasuki dunia endsworld ini sambil menjaga privasi maksimal Untuk menjaga anonimitas pengunjung dark web biasanya menggunakan perangkat lunak anonimitas khusus seperti TOR untuk menutupi identitas mereka seperti lokasi, alamat IP, dan lain-lain TOR sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang memberikan individu kemampuan untuk berkomunikasi secara anonim TOR merupakan akronim yang berasal dari The Onion Router Pengguna menandai browser TOR sebagai sarana utama untuk melakukan perjalanan melalui internet yang luas secara anonim Ada banyak hal yang bisa ditemukan melalui dark web seperti nomor kartu kredit, paspor palsu, akun yang diretas, hingga data sensitif milik pemerintahan Namun, jangan kalian sekali mencoba mengakses situs-situs dark web secara asal-asalan Karena di dalam situs tersebut, banyak peretas yang siap untuk meretas info-info pribadi dan data-data kalian Jadi, sebelum kalian ingin mengaksesnya, alangkah baiknya carilah petunjuk yang sesuai untuk mengakses situs tersebut Ya, mungkin itu hanya sebagian kecil informasi mengenai deep web dan dark web Sebenarnya masih banyak hal yang ada di dalamnya Banyak fakta-fakta yang bisa diungkapkan Mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya mengenai fakta-fakta deep web dan dark web ini Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!